Nah, Pola Bocah kali ini akan hadirkan pendidikan alternatif selain yang ada di sekolah konvensional. Sayangnya segmen Pola Bocah ini sekaligus menutup informasi Net 5 hari ini. Besok Net 5 akan kembali hadir dengan rangkaian informasi hangat dan menarik lainnya. Akhir kata, saya Zendizan. Dan saya Shila Purnama, selamat pagi dan selamat hari pendidikan nasional. Hai teman-teman, saya Hirohari ini. Saya ingin memanen kacang panjang dan memancing ikan. Ikut saya yuk. Nama lengkapku Al-Halifi Zalfahiro Al-Taf. Aku biasa dipanggil Hiroh, umurku masih lima tahun. Makanya masih senang main-main. Apalagi main bersama teman-teman. Seperti hari ini, aku dan teman-teman sudah gak sabar mau panen kacang panjang dan memancing ikan. Siapa yang mau ikut berkebun? Tapi ini bukan di kebun atau di tempat permainan lho. Aku sedang di sekolah. Ya, orang takut sengaja mengajakku ke sekolah yang berwawasan lingkungan. Jadi aku gak bosan. Coba lihat, begini nih caranya memanen sayur. Ibu guru mencontohkan saja, lalu kami tinggal menirunya. Gampang kan? Yang ini juga termasuk kacang panjang, tapi kalau ini kacang panjangnya sudah terlalu tua. Sekolahku asik. Gak cuma panen sayur, aku juga dibolehkan memberi makan kura-kura. Pokoknya, semua murid di sini akan dikenalkan dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan di sekitar sekolah. Jika tiba waktu mengenal huruf dan angka, ibu guru tetap membolehkan kami di luar ruangan. Jadi bisa belajar sambil menghirup udara segar. Selesai mengenal huruf, saatnya memancing. Jangan lupa pelampung dan alat pancingnya. Gak jauh kok jalannya, karena sekolah kami punya danau sendiri. Apa ya, ada danaunya, ada kolam berenangnya sendiri, jadi kalau pengen berenangnya gak perlu pergi-pergi. Ayahku memilih sekolah ini karena ingin aku tidak hanya pintar, tapi juga peduli dengan lingkungan. Pendidikan adalah modal untuk menghadapi permasalahan di masa depan ketika dia tumbuh besar. Nah, dengan modal seperti ini, itu hero akan menemukan dirinya, dan kemudian dengan dirinya itulah dia akan mencari solusi-solusi sendiri. Karena tidak ada satu permasalahan yang solusinya akan selalu sama. Nah, beda lagi dengan teman seusiaku ini, Lutfiah Turmawati. Ia lebih memilih belajar di rumah. Nama kerennya, homeschooling. Halo, nama aku Fia. Aku lagi belajar sama emak-emak di rumah. Fia umurnya sama denganku, lima tahun. Ia lebih senang belajar di rumah bersama emak dan adiknya. Karena bisa sembarim melakukan aktivitas lain. Tak takut ketinggalan bersosialisasi. Yayasan homeschooling yang dipilih Bunda Fia tetap mengadakan pertemuan murid seminggu sekali. Aktifitasnya, belajar menghitung, mewarnai, dan membaca seperti sedang bermain di rumah. Kita bersosialisasi bisa siangnya dia bisa main. Soalnya belajar anak-anak itu paling dia cukup bisa konsentrinya sebentar doang. Jadi, kadang moodnya beda-beda. Kadang betar-betar pengen belajar, benar-benar pengen main. Meski tidak banyak bermain di luar ruangan sepertiku, dia merasa senang karena bisa selalu dekat dengan emaknya. Dan seperti apapun tempat belajarnya, menurut ahli pendidikan Kak Seto, anak-anak seusia kami memang belum boleh dipaksa serius sekolah. Ya, usia balita ini kalau masih di bawah 3-4 tahun itu sebaiknya memang di rumah. Artinya di rumah yang tidak terlalu kaku, bermain bersama dengan entah kakak-kakaknya, atau mungkin ada paman, atau bibi, atau juga orang tuanya sendiri. Kalau kemudian sudah mulai akan melangkah lebih jauh lagi, biasanya usia 4 tahun itu sudah bisa masuk ke taman kanak-kanak. Sejauh anak memang senang. Nah, suasana di TK pun harus tetap menyenangkan. Jauh dari kekerasan, jauh dari tekanan, tidak dipaksa untuk menulis, membaca, dan menghitung, dan sebagainya. Jadi tetap tempat bermain. Nah, betul kan? Orang tua boleh pilihkan metode pendidikan apa saja untuk mengenalkan kami pada dunia luar. Pilihan sekolah alam, taman kanak-kanak, atau homeschooling yang banting membuat kami senang dan mau belajar hal-hal baru. Terima kasih telah menonton!